Sark Bomba adalah julukan untuk bom nuklir berukuran besar yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1961. Dengan kekuatan ledakan yang luar biasa, Sark Bomba dianggap sebagai bom nuklir terbesar yang pernah diuji dalam sejarah manusia. Sark Bomba memiliki dimensi yang mengesankan, dengan panjang sekitar 8 meter dan diameter sekitar 2 meter. Bobotnya mencapai sekitar 27 ton. Bom ini dirancang untuk memiliki kekuatan ledakan yang tak tertandingi, dengan daya ledak sekitar 50 megaton TNT. Ini membuatnya lebih dari 3.000 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima selama Perang Dunia Kedua. Sark Bomba diuji ledaknya pada 30 Oktober 1961 di Semenanjung Novaya Semelia, wilayah yang digunakan Uni Soviet untuk pengujian senjata nuklir. Uji ledak ini adalah satu-satunya kali Sark Bomba diaktifkan. Ledakan Sark Bomba menciptakan bola api raksasa yang mencapai ketinggian sekitar 40 km, 25 mil, dan diameter sekitar 8 km, 5 mil. Efek panas dan radiasi dari ledakan ini sangat merusak, bahkan pada jarak yang jauh dari pusat ledakan. Walaupun ledakan dianggap sebagai uji coba, dampak radiasi masih dapat dirasakan dan menjadi faktor berbahaya bagi kesehatan manusia.